5 ini kita mulai Sambil ya nanti menunggu yang lain Jadi saya mulai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT Yang pada kesempatan ini memberikan rahmat kepada kita Sehingga kita bisa menyelenggarakan Acara rutin Seminar Rebon pada hari ini Nah pada kesempatan ini Seminar Rebon ini akan diisi dari KPK Fisika Teoretik dan Komputasional Pada kesempatan ini kami mengundang Mas Derajat Satrio Utomo Sebagai pengisi dari acara Seminar Rebon ini Nah sebelum Mas Derajat mulai presentasi Ini akan saya sampaikan ya Ringkasan dari perjalanan Mas Derajat Perjalanan penelitian dari Mas Derajat Satrio Utomo Mas Derajat Satrio Utomo ini dulu S1-nya Ini Divisika FNIPA UGM Bimbingannya Dr. Fahruddin Nugroho Dengan mengambil ini tugas akhir S1 itu Experimental Study of Electroconvection Dynamic And Planar Electric Liquid Crystal Using MBBA Material Kemudian Mas Derajat Satrio Utomo ini meneruskan program S2-nya di Pukyong National University Busan Korea Selatan Nah Mas Derajat Satrio ini juga bergabung di KIM Yaitu di Korea Institute of Material Science Nah Alhamdulillah Mas Derajat ini sudah selesai S2-nya Jadi sekarang gelarnya sudah jadi MN gitu ya Kemarin saya belum dapat itu Ini tadi Ini ringkasan dari CV Mas Derajat Satrio Utomo Nah monggo saya persilahkan Mas Derajat untuk presentasi Waktunya sekitar ya 30 menit ya Tidak eksak 30 menit Sekitar 30 menit Untuk kemudian dilanjutkan dengan diskusi Nah monggo waktunya saya serahkan kepada Mas Derajat Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Walupi Sebelumnya perkenalkan singkat Nama saya Derajat Satrio Utomo Saya ini angkatan 2013 Divisika UGM Simpelnya saya S1 di bawah pimpinannya Pak Fahardina Nah setelah lulus S1 Saya melanjutkan S2 di Bukyong National University Tapi tidak dengan program beasiswa Melainkan dengan sistem institut riset Jadi selain saya mengambil kuliah di engineering-nya di Bukyong Saya juga bekerja sebagai junior researcher Di Korea Institute of Material Science Nah di GIMS ini Seperti sistem kerja pada umumnya di lembaga riset Biasanya kita satu tim normalnya terdiri dari 4 orang Yang kombinasinya bisa macam-macam Nah tapi saya sendiri Waktu itu kombinasinya itu Satu fisika Satu fisika Dua kinnya Dan satu anak komputasi Buat membantu menyelesaikan Permasalahan untuk mengurangi jumlah riset Yang tidak diperlukan saat itu Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan Apa yang saya kerjakan Selama menyelesaikan studi master saya Di Bukyong Ataupun sebagai junior researcher di GIMS Dengan judul Alpha Molydenum Oxide Catalyst As a counter electrode of all solid state fiber dye sensitized solar cell Nah begini secara singkat Begini secara singkat outline dari presentasi kali ini Introduction, Background, Experimental Method, Result and Discussion So, pertama Kita tahu bahwa dari teknologi itu Awalnya itu dipaksa untuk mengikuti kegiatan manusia Yang semakin lama memiliki mobilitas yang tinggi Pada awalnya Sistem teknologi itu dimulai Selalu dimulai dengan sistem yang kaku Besar, tidak dapat portable Ataupun biasanya mereka menggunakan sistem yang harus memiliki daya dari eksternal Nah semakin lama Semakin lama Mengikuti pergerakan mobilitas manusia yang semakin cepat Teknologi semakin berubah Berubah Kondisinya secara fisik makin kecil makin kecil Dan kini ke arah wearable Jadi kalau jika pertama Banyak sekali teknologi yang bersistem yang sangat bulky Lama-lama menjadi kecil Kemudian populer di kalangan peneliti yaitu fleksibel Dan akhirnya sekarang banyak sekali di antara Berbagai macam perkembangan teknologi yang begitu banyak menarik perhatian Di antara akademisi maupun industri Yaitu teknologi fiber Teknologi fiber ini telah banyak dikembangkan dalam berbagai sektor Bidang ilmu seperti khususnya di fisika Seperti di luminescence, misoelektrik, energy saving, termoelektrik Maupun yang kini saya kerjakan yaitu solar harvesting teknologi Sebelum memasuki materi yang saya kerjakan Konsep mendasar dari sistem solar cell Biasanya dimulai dari teori bandgap Yaitu kita tahu bahwa dari segi pita energinya Bahwa material itu dibekan menjadi tiga Yaitu metal yang memiliki pita valensi dan pita konduksi yang saling overlapping Insulator yang memiliki bandgap yang jauh dan semikonduktor Yang secara bandgapnya dia masih kompetibel untuk dilewati elektron Nah caranya agar elektron itu mampu berpindah dari pita valensi ke pita konduksi Yaitu dengan memberikan energi yang nilainya sama atau lebih besar Daripada energi ikat elektron tersebut Dan ketika diberikan maka elektron dapat berpindah dari pita valensi menuju pita konduksi Dengan meninggalkan tepat kosong yang sering kita sebut dengan hole Nah pada material intrinsik Jika setelah terjadi pemisahan elektron Dan tidak terjadi pemisahan elektron dan hole Jika tidak terjadi apapun Maka mereka akan berintaksi kembali dan selalu menghilangkan dengan interaksi gaya kolom Nah pada di dunia solar cell ini Untuk mempertahankan pemisahan antara elektron dan hole Kita mempernatkan konsep yang sering kita sebut dengan material tipe N dan P Atau PN junction Dimana PN junction ini dalam solar cell Sering tidak hanya berfungsi sebagai Bisa berfungsi sebagai untuk elektron transport layer Atau ETL dan hole transport layer Mereka juga bisa kali ini dikembangkan sebagai energy barrier Untuk mengurangi proses rekombinasi Nah pada prinsipnya untuk mengubah sifat karakteristik dari solar cell Kita biasanya harus mengubah substratenya Jadi biasanya itu karakteristik fisik dari sebuah solar cell Itu selalu mengikuti substratenya Sebagai contoh ketika kita ingin mengubah solar cell Itu yang tadinya hanya berupa planar datar konvensional biasa Jika kita ganti ITO Yang ITO yang umumnya biasa digunakan dengan PETITO Maka sifat karakteristik dari solar cell sendiri Bisa berubah menjadi fleksibel Nah begitu juga konsep yang saya bawa dalam riset saya selama S2 Jadi saya mencoba mengganti substrat ini Dengan substrat lain yang berbentuk fiber Fiber melingkar yang bisa kita berikan layer berikutnya Di posisi di permukaannya Seperti pada konsep gambar disini Jadi substrat ini kita ganti dengan titanium wire Dan aktif layer kita lapisi pada bagian luarnya Untuk memulai riset baru Tentunya ada banyak hal yang bisa diambil Seperti dari segi keuntungannya Bahwa dengan solar cell dengan berjenis ini Kita bisa mendapatkan omnidirectional light harvesting Atau bisa menangkap cahaya dari berbagai sisi Sekaligus dari bentuknya yang menggunakan fiber Dia pasti sudah memiliki sifat alami fleksibel Nah karena biasanya solar cell itu menggunakan Basic in the substrate with the ITO glass Biasanya itu menyumbang sekitar 60 hingga 80 persen berat Keseluruhan dari solar cell Jadi akibatnya karena kita tidak menggunakan ITO layer Atau transparent conducting oxide Biasanya dari sisi berat jauh lebih ringan Nah konsekuensi dari menggunakan material yang bebas DCO karena kita tahu fabrikasi ITO itu masih mahal Jadi solar cell ini memiliki keuntungan juga dari segi biaya Namun yang namanya memulai riset dengan topik yang sangat baru Pasti ada beberapa challenge-nya Yaitu kita masih memulai dengan PCE, power conversion efficiency yang lebih rendah dari yang lain Teknik yang harus dikembangkan terkait dengan uniformity Dan mass production Nah di dalam solar cell khususnya disensitized solar cell Biasanya prinsip kerjanya secara umum dibagi menjadi tiga Yaitu light absorb and charge extraction Proses rekombinasi dan reduction Sistem kerjanya secara sederhana dapat dijelaskan seperti ini Nah pada umumnya jika pada disensitized solar cell Material aktifnya menggunakan material organik Jadi sistemnya tidak menggunakan pita valensi dan konduksi Tapi elektronnya akan bergerak melalui molekul-molekul Yang disebut HOMO dan LUMO HOMO sendiri highest occupied molecular orbital Dan LUMO adalah lowest unoccupied molecular orbital Nah jadi ketika si active layer yang saya gunakan kali ini N719 die Dia terkena cahaya Maka elektron yang berada pada HOMO level Dia akan tereksitasi ke LUMO level Mengikuti persamaan ini Secara sederhana akan menghasilkan Daya yang apa elektron yang tereksitasi Ini disebut proses light absorption Setelah itu elektron tersebut akan diinjeksikan ke conduction band material berikutnya Dan konsekuensinya ketika si material aktif tadi Dia kehilangan elektronnya Dia akan menjadi pada kondisi teroksidasi Nah resikonya untuk melakukan proses charge extraction dari matahari Dari cahaya tadi untuk berikutnya Maka si material aktif ini harus direduksi terlebih dulu Nah proses reduksi ini Proses reduksi ini biasanya terjadi di bagian menggunakan redox mediator Atau redox couple reaction Jadi redox couple reaction ini Yang disini ini Tiga ion iodine memberikan elektronnya ke die Maka ke kondisi elektron yang tadinya disini kembali ke ground state Dan die dapat kembali lagi dalam kondisi ground state untuk digunakan pada proses berikutnya Nah konsekuensinya redox mediator ini juga terjadi oksidasi lagi Nah untuk mengurangi, untuk menghilangkan itu Maka elektron yang di koleksi dari sirkuit eksternal akan di koleksi ke kontra elektron Dan dikirim lagi ke redox mediator untuk dilakukan proses berikutnya Nah konsep disini disebut konsep reduction Nah namun selain itu pada proses solar cell ada terjadi juga proses rekombinasi Yang sebenarnya cukup mengganggu untuk mengurangi efisiensi dari solar cell itu sendiri Umumnya biasa terjadi dalam tiga tempat yang berbeda Yang pertama direct recombination Jadi setelah die tereksitasi biasanya ada beberapa kasus Jika kita tidak cepat untuk mengekstraknya ke material berikutnya Dia akan direct recombination dan turun lagi ke ground state-nya Nah yang kedua lainnya yaitu interaksi dari elektron yang berada di conduction band Dengan kondisi die yang sudah oxidize tadi Dia bisa langsung kembali lagi atau dia bisa luncat ke bagian redox mediator Nah hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal Seperti thickness Jika material pada ETL ini terlalu tebal Maka elektronnya bisa kembali berinteraksi dengan hole Dan menyebabkan rekomendasi Maupun dengan trap pacification yang ada Trap charge yang membuat elektron tidak bisa diteruskan ke eksternal Nah hal penting lain yang berada di solar cell ini Yaitu pada proses reduksi Yaitu untuk mereduksi Redox mediator dan active layer tadi material Yaitu terjadi pada permukaan antara material aktif dan elektrolit Atau elektrolit dan kontra elektron Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal Yaitu kontak layer Konduktivitas dan katalitik activity Aktivitas katalit dan proses stability Karena redox mediator ini dikenal memiliki sifat kolos yang tinggi Maka kita ketahui bahwa kontra elektron rata-rata terbuat dengan material yang sangat stabil Seperti gold atau piti Nah lalu apa sih yang kita lakukan Karena kami ingin bekerja di sekitar permukaan kontra elektron Untuk meningkatkan mobilitas elektronnya Beberapa orang telah mencoba untuk meningkatkan proses transfer elektron ke elektrolit Ini dengan berbagai macam hal Seperti memperkenalkan polimer atau eloi atau komposit lainnya Dan salah satu yang menarik adalah bahwa Dalam transisi metal oksid Bilangan oksidasi itu bisa dimodifikasi Untuk memiliki sifat-sifat karakteristik yang baru Sebagai contoh molydenum oksid Molydenum oksid yang dikenal sebagai katalis yang bagus dalam sektor-sektor lain Dia juga bisa muncul dalam berbagai bentuk fase Seperti ortorumbik, monoklinik, maupun hexagonal Nah uniknya selain ada berbagai macam fase pada molydenum oksid sendiri Molydenum oksid dapat dimodifikasi dengan mengubah karakteristik dari oksidasi state-nya Yang bisa memunculkan sifat-sifat karakter yang baru Seperti height visibility, mechanical stable Mechanically stable di udara terbuka Memiliki sifat katalitik yang tinggi dan memiliki band gap yang lebar Nah disini kami berpikir bahwa Sifat katalitik ini dapat membantu proses katalis Untuk mengirimkan elektron untuk membantu proses reduksi dari Redox mediator atau elektrolit tadi Nah pertama sebelum kita memulai eksperimen Tim saya yang biasanya melakukan proses hidrasi Dia menghitung dengan komputasi untuk menyapu bagian-bagian eksperimen yang tidak perlu dilakukan Jadi secara efisien saya dapat menyaring referensi-referensi dari ketebalan, thickness, konsentrasi Yang bisa saya gapai untuk memotong waktu Untuk mencapai kondisi yang maksimal dari solar cell yang akan saya fabrikasi Nah pada prosesnya susunan solar cell saya terdiri dari substrate material dengan titanium wire Di diameter 250 micrometer Dengan foto anode-nya saya menggunakan mesophorus titanium dioxide dengan tipe kristal anatase Aktif materialnya menggunakan N719 dye sensitizer Lalu redox materialnya kami mengembangkan sendiri dengan polikarkonat lithium TFSI Dengan campuran organik iodine ion Nah kontra elektronnya kami menggunakan beauty wire sebagai basicnya dengan ketebalan 125 micrometer Lalu untuk inovasi baru kami memperkenalkan novel alpha molydenum oxide Dengan larutan yang berawal dari tricarbonitris, propionitrile, modidenum Atau kita singkat disini sebagai TCPM Pertama untuk melakukan eksperimen yaitu kita menyiapkan titanium wire Dengan mengikuti standar pembersihan dalam aseton dan IPA selama 15 menit masing-masing Nah karena wire ini mudah sekali bengkok Pertama kita luruskan dengan menggunakan electrical heating secara singkat Dan sekaligus memberikan sedikit capping layer pada permukaan titanium wire Nah untuk bagian lapisan electron transport layer Kami menggunakan titanium dioxide base coating dengan teknologi deep coating sederhana Nah untuk annealingnya untuk membentuk mesophorus titanium Kita mengaplikasikan teknik jule heating dalam waktu tertentu Nah setelah itu kita ingin melapisinya dengan mengimersi active material tadi Di dalam celah-celah mesophorus titanium dioxide Yaitu dengan memasukkan ke dalam larutan zat warna tadi selama waktu 24 jam Setelah selesai kita melapisi dengan film tipis yang dibuat dari solid state base electrolyte Di sisi yang lain pre-cleaned PT wire yang sudah dibersihkan dengan aseton dan IPA Dengan sonication selama 15 menit Dilapisi dengan lab made needle coatter Ini bentuknya sebenarnya seperti bar coatter biasa Terus needle-nya dipres seperti alat elektrospinning gitu pelan-pelan Lalu kita coating di permukaan wire sambil dipanaskan menggunakan teknik jule heating Untuk membentuk kristal molydenum oxide Nah lalu setelah selesai kristalnya terbentuk Kita lapisi ini sebagai kontrol elektros pada permukaan sel Untuk membentuk sel total sel-sel total tipe fiber Karena kita sudah mampu berhasil membuat sel Kita ingin menguji apakah benar sih Dari PCPM tadi bisa berubah dengan menjadi molydenum oxide Nah pertama kita menggunakan teknik FDIR Atau Fourier Transform Infrared Dengan memanfaatkan laporan cahaya di spektrum infrared atau near IR Yang jika dia mengenai bahan ada nilai absorpsi tertentu Dari setiap bahan yang berbeda Teknik ini cukup akurat untuk menilai komposisi Ataupun mengidentifikasi jenis bahan Nah pada karakterisasi FDIR ini Kita menemukan bahwa adanya interaksi antara oksigen dan molydenum Pada rentang gelombang 651 Dan interaksi stretching mode oksigen Dengan bilangan oksidasi NH plus pada bagian 874 Dan 986 Nah namun kita hanya mengetahui ada ikatan itu Tapi kita tidak mengetahui secara detail bagaimana fase dari si kristal itu Akhirnya berikutnya kita melakukan teknik XRD Dengan memaparkan pada X-ray untuk menghasilkan sharing elektron Nah dengan mengecek dengan referensi CPDS ini Kita menemukan bahwa ternyata dari perbedaan dari serbuk TCBM tadi Setelah kita cek dan kita panaskan dalam rentang gelombang tertentu Ada pik-pik puncak-puncak yang menunjukkan bahwa Terindikasi itu adalah orthorombic alpha molydenum oksid Dengan variasi melakukan waktu kemanasan yang berbeda Dengan penambahan waktu kristalinity dari molydenum oksid Itu semakin tinggi dengan dibuktikannya Puncak-puncak yang semakin runcing dalam hasil XRD ini Nah karena tadi FDIR hanya kita gunakan untuk mengecek secara roughly Lalu kita ingin mengetahui komposisi secara atomic composition Kita menggunakan XPS atau X-ray photoelectron spectroscopy Untuk mengambilkan dekomposisi dari setiap atom-atom pada molydenum oksid Karena TCBM terdiri dari atom-atom ini Maka kita deteksi pada bagian molydenum 3D Karbon 1S dan oksigen 1S Nah disini kita lihat bahwa ada 3 kondisi yang menunjukkan molydenum Dalam 3 bentuk nilai oksidasi yang berbeda Setelah dilakukan pemanasan Semuanya berubah menjadi molydenum oksidasi state-nya ada pada kondisi 6 plus Nah disini ada juga ikatan antara karbon dan molydenum Tapi setelah dilakukan pemanasan Ikatan karbon dan molydenum dan karbon dan nitrogen Secara total dia terputus Hal ini terjadi juga memunculkan ikatan baru antara molydenum dan oksigen Yang terlihat pada dekonvolusi oksigen 1S Dia terjadi ikatan antara oksigen dan molydenum Dan dia setelah pemanasan ikatannya berubah menjadi molydenum oksidasinya menjadi 6 plus Hal ini menunjukkan bahwa setelah melakukan proses pemanasan tadi DCPM tadi benar-benar full berubah menjadi molydenum oksid alpha-orthorombic Nah setelah itu untuk mencapai kondisi maksimal Kita melakukan variasi terhadap konsentrasi Setelah kita melakukan iterasi akhirnya tersisa 3 tempat yang harus kita cek Yaitu pada konsentrasi rendah sedangkan tinggi Nah prosesnya seperti ini ketika kita melakukan dengan konsentrasi yang rendah Sekitar 4 mg per ml Nah kondisinya itu Nuklei yang terjadi pada DCPM tidak memiliki kandungan yang cukup untuk berubah menjadi flower-like molydenum kristal Hari ini dilihat jadi kita mengatur ketebalannya dengan mengubah konsentrasinya Di sini 75 nanometer Tapi karena konsentrasinya yang sangat rendah Tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kristal molydenumnya menjadi hanya seperti ini Nah lalu kita tingkatkan konsentrasinya perlahan dan mendapatkan pada 8 mg Dengan tingkat coverage yang baik sekitar 300 nanometer Nah di sini ketika kita panaskan Dia bisa membentuk kristal molydenum dengan bentuk flower-like Jadi ini kita namain flower-like karena bentuknya seperti bunga Nah uniknya ketika kita melakukan pada konsentrasi yang paling tinggi Meskipun dia telah berbentuk kristal seperti bunga Tapi mereka masih menyisakan nuklei-nuklei yang ternyata dia tidak mampu berubah lagi dalam bentuk flower-like ini Dan coverage ini dapat menjadi penghalang bagi elektron untuk ditransfer ke redox mediator Nah setelah kita melakukan variasi konsentrasi Berikutnya kita melakukan variasi dari annealing time atau waktu pemanasan Pertama ketika kita melakukan pemanasan dengan menggunakan gel heating Yaitu mengalirkan arus di antara kawat kita Nah pada pertama kita mengalirkan 1,3 ampere untuk kondisi menguapkan solvent yang kita gunakan Yaitu hasil tonitrile Nah pada kondisi ini meskipun kita menunggu dalam waktu yang lama Kristal-kristal nuklei dari DCPM tadi tidak memiliki energi yang cukup Untuk merubah nuklei tadi menjadi mulai denom kristal Nah lalu arusnya kita tingkatkan menjadi 1,5 Dan secara gradually mereka berubah Dari yang tadi ya bentuk-bentuk nuklei tadi Dia berubah menjadi random micro road seperti ini Mereka berubah perlahan-lahan secara gradually Pada 3,5 menit mereka berubah seperti balok-balok Nah jika kita tingkatkan lagi hingga 1 menit Balok-balok tadi mulai menipis dan membentuk posisi seperti bunga seperti ini Namun jika kita memanaskannya lebih panjang dari 1 menit Sekitar 75 detik ke atas Lama-kelamaan flower leg ini bisa meleleh dan menghilang Seperti pada gambarnya yang ditunjukkan pada SIM ini nomor F Nah karena tadi pada hipotesis awal Dengan adanya memberikan mulai denom pada sampel Akan meningkatkan proses catalytic activity Hal ini kita karakterisasi dengan 2 teknik elektrokimia Yang dikenal sebagai cyclic photometric dan tafel polarization Cyclic photometric atau CV ini adalah sebuah teknik yang cukup baik Untuk mengamati karakteristik elektron dan oksidasi dan reduksi Kita ketahui bahwa Mulai denom ini memiliki onset potensial Dilihat dari sisi X-axis Memiliki nilai onset potensial yang mirip dengan PT Bare PT atau PT kontra elektrode Dan mulai denom onset with PT kontra elektrode Artinya mereka memiliki nilai aktifasi energi yang sama Namun jika dilihat pada di aksisnya seperti ini Kita dapat lihat bahwa alfa mulai denom okside Memiliki tingkat oksidasi dan reduksi yang tinggi Artinya mulai denom dapat menunjukkan sifat karakteristik Untuk elektron transfer yang lebih baik Sedangkan tafel polarization ini sebutnya teknik elektro kimia yang tidak lazim digunakan pada solar cell Namun uniknya tafel polarization ini Dia bisa menunjukkan charge transfer resisten atau resistansi dari hantaran elektron Yang nilainya dapat diartikan juga sebagai charge transfer pada antara permukaan kontra elektrode dan elektrolet tadi Yang menunjukkan bahwa alfa mulai denom memiliki hantar katalitik aktiviti yang lebih baik Daripada hanya menggunakan dengan PRPT kontra elektrode Lalu nilai utama atau performance dari solar cell Itu yang paling utama adalah seberapa banyak atau seberapa efisien Mereka mampu untuk merubah cahaya matahari menjadi cahaya matahari atau cahaya lain Foton menjadi listrik Untuk mengetahui nilai efisiensi Yaitu memenuhi perusamaan ini Field factor, VOC, ISC, dan daya input VOC dan ISC sendiri diperoleh melalui pengecekan langsung ISC adalah short circuit current Dan VOC adalah open circuit voltage Kondisi ISC sendiri adalah kondisi natural alami Solar cell yang dapat dicontohkan seperti pada rangkaian tertutup Yaitu ketika anode dan kathode dihubungkan di bawah cahaya Maka secara alami solar cell sendiri akan mengantarkan listrik Nah pada kondisi alami ini disebut sebagai ISC atau short circuit current Untuk mengetahui performa solar cell Secara perlahan di solar cell itu kita aplikasikan daya eksternal Yang arahnya berlawanan dengan arah elektron yang dihasilkan oleh solar cell secara perlahan Ketika dinaikan, dinaikan, dinaikan secara bertahap Nanti pada suatu titik dia akan mencapai titik Dimana daya yang kita berikan secara berlawanan Akan sama dengan elektron yang dialirkan dengan solar cell Jadi pada kondisi ini tidak ada arus yang mengalir Atau sering digambarkan sebagai kondisi seperti sirkuit yang terbuka Nah kurvanya jika digambarkan Antara voltage versus dari current tadi akan membentuk seperti ini Dan fill factor itu adalah rasio Rasio dari squareness antara titik ISC dan VOC Dibanding dengan titik antara daya maksimum yang berada di tengah-tengah sini Jadi rasionya itu adalah fill factor Nah fill factor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Salah satunya adalah antara seris resisten pada solar cell Akan saya jelaskan pada slide berikutnya Nah pada kali ini GV karakteristik kita lakukan dengan perbedaan variasi ketebalan dan pemanasan Pada ketebalan sendiri digunakan, ditemukan dengan 75 hingga 1 mikrometer Dengan efisiensi optimum dicapai pada ketebalan 300 nanometer Dengan pemanasan sebesar 1 menit Dengan efisiensi yang dapat jika dibandingkan dengan referensinya B2 referensinya kita mendapat 4,7 Setelah diberikan treatment berupa molydenum oxide di permukaan kontra elektrode Efisiensinya naik sebesar 40% menjadi 6,41% Hipotesis awal bahwa kita ingin menambahkan molydenum oxide Maka dia akan meningkatkan rapat elektron yang berada pada kontra elektrode ke bagian elektrolite lagi Hal ini dibuktikan benar adanya bahwa meningkatnya efisiensi ini Tidak dipengaruhi oleh struktur permukaan maupun VOC secara signifikan Tapi secara signifikan yaitu dengan GAC-nya Atau jumlah elektron persatuan ruasan Dia meningkat dari 8 hingga 11 Nah untuk mengvalidasi hasil ini Kita juga memfabrikasi sel di atas 22 Lalu kita cek efisiensinya masing-masing Dan kita mendapatkan efisiensi ranging antara 6,3% hingga 6,5% Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari fabrikasi kita cukup stabil untuk dilakukan produksi secara pengulangan Nah untuk melakukan karakterisasi lagi dari device performance Kita melakukan beberapa tes yaitu menggunakan IAS Elektrochemical impedance spectroscopy Incident light angle test dan outdoor test Nah IAS ini bisa dikatakan sebagai sebuah permodalan sirkuit dalam suatu sistem di kehidupan Sebagai contohnya seperti ini Ketika kita mempunyai sebuah material tertentu Lalu kita kasihkan listrik AC di sana Maka elektron yang mengalir di antara bahan tersebut akan berinteraksi dengan atom-atom yang ada di bahan Dan hal itu akan mengurangi efektivitas transfer elektronnya Nah jika hal itu diaplikasikan atau digambarkan pada sebuah rangkaian sirkuit listrik Maka dia bisa disebut dengan seperti hambatan Begitu pula jika kita memiliki dua material yang berbeda yang kita tempelkan Di antaranya ada ohmi kontek Jika kita alirkan listrik di antaranya itu Maka di antara ohmi kontek itu bisa menimbulkan sifat seperti kapasitans Maka digambarkan dengan nilai kapasitans Nah setelah kita menemukan equivalent sirkuit yang pas untuk sel kita Lalu kita biasanya melakukan fitting dengan untuk mendapatkan nilai presisi secara ini Untuk menentukan karakteristik dari device-nya Nah dari sini kita bisa melihat banyak hal Yaitu hambatan ataupun charge transfer Maupun rekomendasi yang ada pada material atau sel yang telah kita buat Nah pada saat pada disini contohnya Jarak antara titik 0 di sumbu X dengan onset pertama setengah lingkaran Yaitu dia memberikan informasi tentang seberapa besar seris resisten Yaitu hambatan dari ujung ke ujung sel itu berapa Nah semakin kecil hambatannya maka semakin bagus luar sel Nah disini menunjukkan bahwa interaksi permukaan itu Yang lebih baik dia memberikan hambatan yang lebih kecil Hal ini dibuktikan dari hasil eksperimen ini Nah lalu setengah lingkaran berikutnya Yaitu memberikan informasi interaksi antara permukaan elektrolite dengan kontra elektron Dia memberikan informasi tentang hambatan hantaran elektron Jadi jika memberikan informasi tentang hambatan Maka semakin kecil hambatannya otomatis transfer elektronnya semakin bagus Dan ini ditunjukkan dari hasil dengan mulai denim uksat memiliki setengah lingkaran yang lebih kecil Nah untuk yang kedua ini yaitu menunjukkan interaksi pada bagian elektron transfer layer dan active layer Karena saya tidak bermain di bagian itu Jadi saya membiarkan pada kondisi awal yaitu yang mirip dengan kondisi awalnya Jadi apa yang saya modifikasi dengan referensinya mirip Jadi sebenarnya ini jika diteruskan tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh pada bagian rekombinasinya Nah karena kita mengembangkan teknologi jenis fiber Maka salah satu parameter yang penting yaitu adalah kemampuannya untuk menangkap cahaya dalam berbagai sudut Nah disini diperlihatkan kita melakukan tes efisiensi dari arah sudut cahaya yang berbeda Nah kita putar biasanya kita putar selnya dengan perbedaan sebesar 45 derajat Nah kita bisa singkirkan yang linear ini adalah sesuatu hal yang sedikit berbeda Nah pada yang saya buat menggunakan spiral molydenum maksudnya kita melilitkan kontra elektronnya secara spiral Dia diperlihatkan bahwa secara normalisasi efisiensinya Sel ini dapat menjaga sekitar 95% inisial efisiensi Jadi efisiensinya tidak berbeda jauh ketika kita melakukan putaran Nah lalu pada melakukan outdoor tes Kita melakukan tes di luar dengan cahaya matahari sambil kita juga ukur pestabilannya dalam waktu satu hari Dari data ini dilihat bahwa daya yang dihasilkan dari sel yang kita buat itu mengikuti intensitas cahaya matahari Hal ini menunjukkan bahwa sel kita dapat mengubah cahaya matahari secara kontinu tanpa harus kehilangan efisiensinya Nah karena dalam beberapa kasus solar cell jika dia terus dipaparkan cahaya setara menerus dia bisa meluruh Tapi pada saat sel kita dilakukan tes dia bisa konstan mengikuti intensitas cahaya matahari ini Hal ini menunjukkan bahwa sel kita cukup compatible untuk digunakan secara terus menerus untuk dieksposur dengan cahaya Nah karena target kita adalah digunakan sebagai jangka panjang Maka kita juga melakukan device test stability yang mengikuti standar yang dilakukan dengan tin film untuk generasi ketiga solar cell Yang pertama dengan melakukan tes dalam artificial environment Di sini kita memasukkan sel di dalam chamber dengan mengatur kelembaban sekitar 85% relative humidity dan suku sekitar 85 derajat celsius Karena kita ketahui antara redox mediator dan kontra elektro dia memiliki proses yang secara terus menerus Maka sering terjadi adanya degradasi yang menyebabkan kurangnya efisiensi Nah penambahan molidinum oksid ini dia memberikan kestabilan yang lebih baik untuk jangka panjang digunakan untuk berinteraksi dengan redox mediator Sekaligus karena target kita bisa digunakan untuk wearable teknologi Maka kita juga melakukan washing cycle test dan ketika kita lakukan pencucian selama 10 kali dengan menggunakan mesin Ternyata tidak ada perubahan efisiensi yang signifikan artinya kita bisa menggunakan sel ini di dalam pakaian atau di attach Nah lainnya karena kita tadi mengklaim dia memiliki kemampuan dalam bending Kita juga melakukan bending test dengan 500 kali cycle bending cycle dengan diameter sebesar 1 cm Hal ini menunjukkan bahwa sel mampu bertahan menjaga sekitar 90% dari efisiensinya Dengan adanya penambahan molidinum okside Dan pada aplikasi karena ini saya kerjakan waktu musim corona masih sangat marak Jadi kita mencoba membuat monitoring body temperature atau termometer biasa Yang energinya berasal dari solar cell kita untuk mengecek body tubuh seperti ini Jadi kita bisa menggunakan ini dengan cahaya indoor illumination dan menggunakan lab made eco bag seperti ini Kesimpulan dari presentasi saya yaitu lameral flower light shape alpha molidum okside telah sukses difabrikasi Dengan mendapatkan efisiensi sebesar 6,41% yang dia meningkat sekitar 40% dibandingkan dengan hanya menggunakan konvensional PT sebagai elektron Dan fiber service warsal ini juga memiliki kestabilan dalam fleksibel sejauh menggunakan 500 bending cycle Berikut presentasi dari saya, terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator Terima kasih Terima kasih Mas Rajat atas presentasi yang menarik sekali Nah sebelum kita lanjutkan ke sesi diskusi kepada Bapak Ibu peserta webinar ini Mohon untuk mengisi presensi di tautan seperti yang ada di kolom chatting Mohon untuk mengisi presensi sebelum webinar ini selesai Karena sertifikat akan dikirimkan 30 menit setelah acara selesai Jadi mohon segera diisi sebelum acara seminar Rebon ini berakhir Ini mohon perhatiannya Nah kita lanjutkan ke sesi diskusi Nah monggo saya persilahkan Ada pertanyaan monggo ada pertanyaan Tidak harus pertanyaan ya pertanyaan pendapat atau masukan-masukan monggo silahkan Oh itu ada sudah ada yang resen dari Pak Iman Santosa ya ya Monggo Pak Iman Santosa kami persilahkan Terima kasih Bu Pak Lupi Selamat buat Mas Rajat ya Sudah selesai masternya Ini presentasi yang menarik ya Jadi bisa menampilkan pekerjaan yang luar biasa ini ya Converting cahaya menjadi listrik ya Suara saya terdengar ini ya Gimana Pak? Suara saya terdengar ya? Ya ya terdengar Pak Iman Ya saya mau lihat tadi Mau apa melihat data tadi XPS tadi ya Data XPS Ini ada Saya cuma membandingkan ya Ini kan counter elektrodenya kan dari ketanium Yang dimodifikasi dengan molybdenum okside ya Alfa molybdenum okside Platinum Mbak Oh platinum maaf platinum ya Platinum maaf Platinum dimodifikasi dengan molybdenum okside Platinum itu kan metal ya Platinum metal Nah ada beberapa kajian Misalkan di grafing Meskipun grafing semi metal ya Ketika kita berikan molybdenum okside Itu akan terjadi Charge transfer dari Mana? Dari molybdenum okside Ke grafing ya Dalam bentuk hole ya Kira-kira seperti itu ya Yang ingin saya tanyakan Yang pertama itu Dalam kasus ini Apakah Platinumnya masih bersifat metal itu ya Yang pertama Yang kedua Ketika diberikan molybdenum okside Apakah Terjadi charge transfer ya Dari Dari mana? Dari platinum ke Atau dari molybdenum okside ke platinum ya Apakah dia berbentuk elektron atau hole ya Kemudian Nah dari data Data SPS ini Tadi dibilang bahwa Molybdenumnya Dia berada dalam Oksidasi 6 plus ya Tapi biasanya kalau Molybdenum itu ya Yang pernah saya lakukan Itu dia Itu kok gak seperti resolve ya Dia biasanya muncul di 232 Nanti ada puncak keduanya lagi Di sekitar 235 atau 234 Nah itu saya lihat Mo6 plusnya itu kok Sepertinya Jadi Apakah memang itu ada 2 puncak Yang tadi dibilang ada doblet ya Apakah itu Iya Nah itu yang ingin saya tanyakan Kita kan Sebenarnya kita mengukur XPS ini Di luar Jadi kita Kolaborating Dengan tempat lain Kita ukur Molybdenumnya Yaitu Sebenarnya Shiftnya berada Sekitar di 232,2 pak Iya Biasanya kalau doblet itu kan Ada satu puncak lagi Kalau kita lakukan di Apa Pakai XPS kan Dia kan core level itu ya Iya Di 3D 5 per 2 Sama 3D 3 per 2 Kalau gak salah Nah biasanya Iya 3 per 2 Dia kelihatan sekali Puncak ininya apa Splittingnya itu ya Antara 5 per 2 Dengan 3 per 2 Yang saya lihat Di data XPSnya ini Itu kan 6 plusnya itu kan Di 5 per 2 harusnya Iya Dikasih apa Dikasih panah itu ya Iya ini Nah yang saya tanyakan itu Yang puncak kedua Apakah itu Yang 3 per 2 Atau yang lain Disini pak Yang Yang gak tau itu Itu kan Yang satu Itu kan di konvolusi Ada puncak 4 plus 5 plus Yang satu 6 plus 6 plus Iya Jadi Sebenarnya puncaknya itu Ada dua pak Kalau misal Waktu saya nerima Satu-satu itu Kalau ada satu disini Gini Lalu Mereka yang satu lagi disini Jadi ada Dua berbentuk seperti ini Nah kan Waktu kita lihat disini Kan disini Gak simetris ya pak Ada dua Jadi dia yang satu puncak Yang 5 per 2 Atau 3 per 2 Yang D3 per 2 Yang satu disini pak Disini satu Sama disini satu Jadi ketika Dia setelah pemanasan Sebenarnya ada dua puncak Cuman ini emang Dijadikan satu aja Yaitu disini satu Sama yang disini satu Dia overflowing gitu Jadi ada dua sebenarnya pak Iya Jadi itu Saya cuma mau klarifikasi aja Apakah itu memang puncaknya 3D 3 per 2 ya Iya Atau sesuatu yang lain gitu ya Oksidasi Bukan punyanya MO gitu loh Oh iya Dia kan MO Kemudian platinum ya Yang dilakukan XPS apa ini MO dengan platinum ya Enggak pak Jadi sendiri Jadi waktu XPS itu Kita mengirim sampel Tanpa platinum Hanya molydenum yang Kristalnya hanya dipanaskan aja Karena Butuhnya kan tipis gitu ya pak Jadi kita Enggak menggunakan platinum gitu Karena waktu Waktu kita mau Waktu kita mau kirim sampel Kan kita kan platinumnya itu Diaya meternya hanya 125 Nah waktu itu kita mau coba kirim sampel Yang langsung di attach di Platinum Itu sama operator XPSnya ditolak pak Jadi kayak Ini terlalu kecil susah Buat dideteksikan saat itu Jadi kita kirimin dalam Sendiri molydenumnya sendiri Ya berarti ini data XPS Untuk platinum Dengan MO Moxidnya gak ada ya Gak ada Hanya ini pak Dari TCPM ini pak Dari material TCPM Karena ini terkait dengan Pertanyaan yang pertama tadi Apakah terjadi transfer ya Ketika itu kan Dijadikan satu kan Antara molydenum oksid Dengan platinum tadi ya Dicelup atau di apa tadi ya Iya Dibuat Jadi Seperti ada apa Flower tadi ya Itu yang pertanyaan saya tadi Coba Kalau untuk itu Kita modelnya Incorporated pak Jadi gak semua bagiannya Tercover dengan Dengan molydenum Karena kita tahu Dia punya Weight band gap Dan konduktivitas dari molydenum Itu kan rendah pak Kalau Dia bisa menghalangi Dia bisa Kalau kita pakai Total coverage Dia bisa menghalangi Jadi Kita modelnya Menggunakan tipe yang Incorporated Seperti ini pak Jadi sebagian tertutup Hanya ditambahin aja Kayak gitu Ya Maksud pertanyaan saya Gini Jadi kan itu Kalau Tadi kan tujuannya Supaya di counter Elektronnya itu Bisa lebih Ada sumbangan Untuk Konversi tadi ya Itu kan Terkait dengan Adanya charge transfer Sebenarnya ya Charge transfer Nah Pertanyaan saya itu Apakah Tadi Di kasus yang Dikerjakan ini Dia itu Hold doping Atau elektron Elektron doping Ketika diberikan MO3 Karena itu kan nanti Terkait dengan Pembentukan band-banding Di interface-nya Iya Gimana menjelaskannya Sebenarnya Kalau punya data Ini apa Kalau punya data Data SPS yang Platinum dengan MO3 Bisa dilihat nanti Kalau dia Ke kiri ke kanan Binding energy Kan bisa kelihatan Bisa kelihatan Iya Sayangnya gak dilakukan ya Iya pak Bukan fokusnya Di sana ya Iya Belum Tidak Pertama kita Mau nyoba itu Cuman Karena kondisi Waktu itu Dpt-nya Tidak memungkinkan Jadi tidak Kita lakukan pak Jadi data itu Mungkin untuk Shift dari Bending Untuk shift dari Bending energinya Kita gak dapet saat itu Kita sebenarnya Mau nyoba di UPS Jadi juga gak dapet pak Waktu ngecek shiftnya Bending energy itu Padahal data penting itu Untuk klaim tadi Itu ya Transfer Iya Oke Ya mungkin dulu Itu dulu Bapak Lupi Iya Terima kasih pak Iman Saya ingat kembali Bapak Ibu Untuk mengisi Presensinya Mohon presensi Diisi Sebelum webinar ini Berakhir Nah monggo Ada pertanyaan lagi Silahkan Ini boleh raise hand Atau boleh juga Ditulis di kolom chat Silahkan Yang monggo Mungkin dari teman-teman Dari material ini Mungkin malah banyak Ini ya Yang bisa lebih banyak Memahami Omonggo Pak Adip Silahkan Kalau omongnya Omonggo Oke pak Saya lihat Kalau ini Saya sebentar ya Pak Adip Saya mau ngajar Silahkan Apa namanya Terima kasih Mas Drajet Apresentasinya Bagus sekali Mau tanya Tadi Saya telat ya Kalau dari Efisiensinya Kisarannya Berapa ya mas Kemudian Untuk Kedepan Untuk enhance nya Itu Seperti apa Kalau Tadi Ini ya Apa namanya Kalau dulu Sempat Ini mas Buat Code gitu Untuk Tadi kan Sempat Disampaikan Bahwa Sensor nya Itu kan Bisa Diponversi Dalam rangkaian Elektronik Apa namanya Itu Satu diode Atau dua diode Tapi itu Tidak terlalu ini Satu diode Itu pernah Nanti Bisa ketemu Air Apa namanya Resistance Serial Resistance Sama Parallel Resistance Kemudian Tadi JSC Kalau JSC Sama VOC Itu bisa langsung Diambil Dari kurva Hasil IV Bisa langsung Tapi kalau Resistance Sama Parallel Resistance Tadi Pakai model Itu Dulu di S2 Saya Buat Software Itu Apa namanya Terkait Efisiensi Dan Untuk Enhance nya Kalau dari sisi eksperimen Seperti apa Terima kasih Terima kasih Sebelumnya Kalau dari sisi Efisiensi Nah jadi Ini kan Pertama Reference Kita 4,7 Dan Kita mendapatkan 6,41 Ini kan Eksperimen Pertama Jadi kalau Untuk update nya Ini kan untuk Paper yang pertama Untuk paper yang lain Sebenarnya Efisiensi nya Dari reference Sudah naik Sekitar Di 5,5 Dan setelah ini Jadi sekitar 7,5 Sekian Untuk enhancement nya Pada paper Blutonnya Saya enggak Fokus di Contra Electric lagi Tapi saya Bekerja Mencoba di bagian ETL Jadi enhancement Berikutnya Yaitu Ketika Si Titanium Diocite itu Dia tereksposur Oleh UV Dia bakal Mengalami Degradasi Dan itu Bakal Mengurangi Kemampuan Stabilitas Jadi Untuk Next enhancement nya Bagaimana Cara Memodifikasi Di bagian ETL Untuk Secara Kontinu Dapat Mengekstrak Si elektron Tadi Pak Kayak Gitu Rencananya Sekitar Itu Direference Sekitar Itu ya Masih 6% Apa namanya Ini Memang Kalau saya Lihat Para peneliti Di solar cell Itu Perlu istikomah Karena Peningkatan Exesiensi nya Dari Mungkin Sekian tahun Itu Tidak Memang Pelan-pelan Saya dulu 2009 Sama Pak Adib Itu dulu Ke Iman Di UKM Malaysia Nah itu Saya Presentasi Terbit modelnya Di sana Ada mahasiswa Dari Iran Itu Kemudian Diskusi Itu Dia Sudah Pake Saat itu Sudah Pake Printing Polimer Tapi Ketika Ternyata Efisiensi nya Rendah Sekali Sehingga Banyak Juga Peneliti Yang Meninggalkan Ke topik Solar cell Makanya Kalau saya Lihat Yang bisa Bertahan Di Solar cell Memang Butuh Ini Karena Kalau Ngejar Efisiensi Memang Itu pelan-pelan Sekali Terima kasih Mas Ya Sama Pak Terima kasih Ini Selamat Untuk Mas Siapa Namanya Lumpas Menarik saya Topiknya Terkait Dengan Yang Jadi Ini Saya Agak Kurius Orang Melaksanakan Belitian Solar Sel 12 D Desynthetizer Solar cell Itu kan Sebenarnya Kalau Kita Ketak Dengan Efisiensi Itu kan Sangat Rendah Itu Bu Kimia Itu Bu Indriana Ngertin Itu Sampai Berapa puluh Tahun Itu Gak Pernah Efisiensinya Lebih dari 6 Ini Apa Namanya Ini Apa Mungkin Salah Satu Kelemahannya Di Desynthetizer Solar cell Ini Saya ingin Tahu Di Grupnya Mas Bajat Ini Di Sana Itu Gimana Memang Fokusnya Kesana Atau Memang Ingin Mencoba Mencari Metode Baru Terkait Dengan Desynthetizer Solar cell Kalau Menggunakan Metode Konvensional Gak Mungkin Naik Lebih Dari Sepuluh Gimana Mungkin Bisa Terimpa Oke Saya Saya Sedikit Banyak Setuju Solar cell Itu Yang Efisiensinya Bisa Naik Dari Quantum Dot Polimer Organic Itu Biasanya Efisiensinya Naik Itu Cuman Pirovskite Sekarang Itu Dengan B Junction Dia Dengan Tandem Itu Bisa Up to 25 Sampai 30 Sampai 25 Di Lab Itu Kalau Pirovskite Untuk Yang Generasi Ketiga Kalau Tim Kami Sebenarnya Jujur Agak Sulit Kalau Kita Mau Bersaing Dengan Big Circle Di Bagian Efisiensi Makanya Kita Biasanya Kalau Di Kantor Saya Di Games Kita Kan Di Games Itu Ada Divisi Divisinya Divisi Saya Di Service Technology Division Mereka Kebanyakan Subdivisinya Kita Di Divisi Energi Nah Para Pemain-pemain Di Divisi Energi Ini Yang Untuk Bagian Sel Surya Rata-rata Kita Tidak Bermain Di Efisiensi Tapi Kita Rata-rata Bermain Di Hal-hal Yang Lain Seperti Menciptakan Transparent Solar Cell Jadi Gimana Caranya Bisa Untuk Khusus Menangkap Di Bagian Panjang Gelombang Tertentu Misal Hanya Absorption Di IR Jadi Dia Bisa Kita Kejar Efisien Kita Fokus Mengerjakan Hanya Di Bagian Transparent Sini Saja Ada Di Grup Lain Tim Sebelahnya Mencoba Mengejar Flexible Untuk Diaplikasikan Mungkin Ke Window Kalau Tim Saya Ini Nggak Ngejar Efisiensi Tapi Ngejar Di Karakteristik Di Fiber Jadi Khusus Di Fiber Untuk Nanti Dimanfaatkan Di Indoor Illumination Biasanya Untuk IOT Yang Hanya Membutuhkan Daya Yang Rendah Rendah Seperti Oke Itu Artinya Nanti Kalau Misalkan Tidak Harus Diterapkan Di Daya Sosual Bisa Teknik Yang Dipakai Akhirnya Di Grup Pak Iman Itu Sedang Mengerjakan Selarsel Yang Terkait Organik Kompon Itu Ya Cuma Kalau Kelemahan Kalau Di Organik Inorganik Kompon Itu Kelemahannya Kan Di Kelembaban Jadi Kalau Misalkan Disintesis Di musim Panas Dan musim Dingin Itu Beda Sekali Pak Sangat Meskipun Meskipun Di musim Panas Kan Saya Saya Kan Sebenarnya Majernya Di Pirovskite Jadi Meskipun Di musim Panas Kita Fabrikasinya Di Dalam Glove Itu Tetap Hasilnya Beda Apalagi Waktu Deposisi Di Bagian Top Elektron Dengan Silver Itu Pake Spiro Metat Sebagai Energy Barrier Sekaligus Whole Transport Layer Habis Itu Kita Biasanya Kadang Dalam Beberapa Kasus Glove Book Tidak Langsung Ke Evaporator Jadi Kita Bawa Keluar Dulu Langsung Terdegradasi Jadi PB Sama MIA Langsung Pisah Cepat Kalau Sulitnya Disitu Enkapsulasinya Harus Kuat Ini Mas Cuma Mungkin Tanya Ini Ini Kan Menggunakan MO Untuk Kontrol Elektron Ini Kalau Misalkan Dipake Yang Lain Kalau Kelas Yang Mirip-mirip Dengan MO Itu Ada Tungsten Itu Mungkin Bisa Itu Sebenarnya Apakah Nanti Dia Berinteraksi Enggak Terganggu Enggak Sama Redox Mediator Karena Redox Mediator Kuat Cepat Banget Bikin Kurusi Itu Yang Dikawatirkan Kalau Dilihat Dari Tadi Kalau Kontribusi Di Orbital Tadi Signifikan Contra Elektron Tadi Yang Dilihatkan Dari XPS Tadi MO Itu Mungkin Mirip Itu Kalau Tangsten Mirip Cuma Kalau Tangsten Itu Kalau Kita Belajar Mikroskopik Elektronik Structures Itu Di Orbital Apakah Dari Sisi Basis Fundamental Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Strong Korelasi Antara Di MO Itu Mestinya Tangsten Bisa Seperti Kandidat Ada Kajian Karena Dia Di Orbital Yang Kuat Di Atom Itu Mungkin Enggak Kalau Misalnya Di Pirovskite Organic Inorganic Pirovskite Component Pinovite Coupling Sangat Kuat Pengaruhnya Ketak Efisiensi Bagaimana Ini Ini Selalu Jauh Mungkin Saya Belum Berani Menjawab Pak Ini Mas Di Kolom Jat Ini Ada Pertanyaannya Dari Pak Harso Yosa Parman Saya Bacakan Yang Bisa Dibuat Untuk Efisiensi Ditingkatkan Dengan Cara Seperti Apa Kalau Untuk Meningkatkan Efisiensi Sebenarnya Ada Berbagai Macam Cara Yang Bisa Dimainkan Di Sini Salah Satunya Jika Yang Saya Mainkan Adalah Transfer Elektron Yaitu Meningkatkan Kerapatan Elektron Yang Mengalir Di Konter Elektron Yaitu Disini Mainstream Dalam DSSI Seperti Itu Nah Pada Bagian Lainnya Ada Feel Factor Yaitu Berperan Di Dalam Bagian Permukaan Layer Antara Setiap Layer Jadi Gimana Omicontak Gimana Anglenya Ketika Dia Bergontak Dengan Material Yang Lain Itu Bisa Meningkatkan Dengan Intinya Mengurangi Sit Resisten Yang Main Stream Lagi Yaitu Dengan Trap Masivation Jadi Setelah Elektron Itu Kalau Digambarkan Dengan Energi Diagram Disini Jadi Terkadang Itu Polanya Enggak Langsung Lurur Seperti Ini Tapi Disini Ada Sedikit Segungan Nah Disitu Ada Trap Passivation Di Bagian ETL Nah Gimana Caranya Menghilangkan Itu Orang Orang Biasanya Bermain Disitu Untuk Meningkatkan Efisiensinya Yang Mainstream Kayak Gitu Kalau Dari Segi Orang Kimia Biasanya Mereka Bagaimana Untuk Mengganti Material Baru Contohnya Di Bagian Active Materialnya Desensitizer Bisa Dianti Dengan Material Yang Lebih Efisien Jadi Jadi Sebenarnya Secara Sejarah Di SS Ini Runtut Ditemukan Sebelum Birovskite Nah Jadi Biasanya Orang Mengganti Pada Bagian Ininya Diganti Dengan Material Material Lain Salah Satunya Interaksi Organik Dan Inorganik Dari Birovskite Itu Juga Bisa Simply Diterapkan Untuk Meningkatkan Efisiensinya Tergantung Bidang Ilmu Kita Apa Nanti Bisa Dicocokkan Kira-kira Lebih Bagus Untuk Meningkatkan Di Bagian Yang Mana Karena Selar Sel Ini Bukan Hanya Satu Hal Untuk Meningkatkan Tapi Ada Banyak Faktor Yang Bisa Digunakan Untuk Meningkatkan Dan Itu Para Peneliti Saling Bantulah Support Yang Satu Meningkatkan Bagian Ini Bagian Itu Kayak Tim Saya Juga Beberapa Bergerak Di Bagian Kontra Elektrode Seperti Saya Tapi Tim Member Yang Lain Dia Ngerjain ETL Nanti Kita Gabungin Bagaimana Kayak Gitu Sebenarnya Oke Terima Kasih Mas Rajate Monggo Silahkan Kalau Masih Ada Pertanyaan Lagi Oke Kalau Tidak Ada Mungkin Ini Mas Dajat Ini Saya Memang Tidak Di Bidang Itu Tapi Ini Diskusi Yang Menarik Itu Kan Disitu Diteruskan Itu Lameran Flower Light Kenapa Dinamakan Lameran Flower Memang Karena Kayak Bunga Atau Memang Harusnya Begitu Atau Mungkin Ada Struktur Yang Lain Yang Kayak Bunga Yang Kedugaan Saya Lameran Flower Apakah Dinamakan Bentuk Bunga Sebenarnya Ini Accidentally Happen Karena Waktu Saya Studi Sebelum Kita Menggunakan Memilih Mulai Denum Browsing Dulu Setelah Literatur Ternyata Mulai Denum Memiliki Bentuk Yang Lucu Lucu Kadang Berbentuk Seperti Jarum Kadang Berbentuk Seperti Kepingan Yang Sering Dimanfaatkan Dalam Berbagai Bidang Waktu Saya Coba Apply Di Material Saya Terus Saya Panasin Bentuknya Jadi Kayak Gini Jadi Hal ini Terjadi Hanya Jika Kita Menggunakan Jool Hitting Saya Pernah Mencoba Manasin Itu Pake Oven Satu Pake Oven Yang Satu Pake Hotplate Hasilnya Beda Jadi Hasilnya Bisa Bisa Beda Bisa Bener Bener Beda Kalau Pake Hotplate Dia Hanya Berbentuk Seperti Kepingan Rata Tapi Kalau Misalnya Saya Aplikasikan Pake Jool Hitting Bentuknya Kayak Gini Akhirnya Setelah Saya Diskusikan Dengan Atasan Saya Dikantar Yaudah Supaya Fensi Kita Kasih Nama Aja Flower Light Oke Kalau Masih Ada Pertanyaan Masih Satu Pertanyaan Atau Dua Pertanyaan Lagi Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Ingatkan Lagi Bapak Ibu Jangan Lupa Mengisi Presensi Karena Yang Akan Mendapatkan Sertifikat Nanti Hanya Yang Mengisi Presensi Sebelum Acara Webinar Ini Berakhir Oh Monggo Pak Silahkan Monggo Mumpong Ketemu Mas Bacat Mbahnya Sola Seli Ya Mudah Ada yang Meneruskan Ini Gada Gapain Nanti Mas Bacat Juga Saya Sekarang Di belakangnya Pak Iman Ikut 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 Pak Iman Selamat Mas Saya kira Resetnya Cukup Bagus Sekali Gak Seperti Reset saya Dulu Yang Gak Gak Terlalu Seperti Inilah Gitu Ini Menarik Ini Dihusulkan Dari KBK Teoretik Dan Komutasional Topiknya Tentang Material Jadi Menarik sekali Ini Tadi Di grup Juga Diskusi Pak Di grup KBK Ini Jadi Mas Derajat Ini Dari Teoretik Kok Ini Terapan Kesimpulan Kami Kenapa Bisa Diterapan Karena Ilmunya Dipakai Semua Semua Ilmu Yang Disa Menguasai Semua Sehingga Beliau Bisa Diterapan Langsung Ini Artinya Ini Bukan Terapan Juga Karena Aspek Fundamental Itu Banyak Teman Fundamental Dalam hal ini Bukan Fundamental Yang Matematis Itu Bukan Tapi Ini Aspek Fundamental Sangat Tinggi Kalau Bicaya Artinya Dari Segi Originalitas Juga Masih Sangat Bagus Juga Mungkin Kedepan Memang Keilmuan Harusnya Mencair Begini Jadi Tidak Ada Lagi Sekat Sekat Keluarga Negara Teoretical Keluarga Negara Terapan Atau Komputasi Biasanya Sama-sama Fisika Bahkan Mas Rezat Kan Bukan Di Fisika Studinya Kita Sangat Adaptif Saya Dulu Juga Di Engineering Sehingga Tidak Masalah Juga Saya Kembali Fisika Juga Tidak Ada Yang Menolak Saya Hanya Mengapresiasi Dan Menyemangat Mas Dajat Dan Kawan-kawan Yang Masih Mau Risuk Di Bidang Ini Saya Kira Peluangnya Juga Mas Sangat Besar Mungkin Kedepan Saya Juga Akan Ikut Di Belakang Mas Dajat Belakangnya Pak Iman Itu Untuk Biar Ingat-ingat Masa Lalu Saya Selamat Mas Dajat Dan Tetap Semangat Tambah Produktif Lagi Untuk Riset Riset Sejenis Seperti Bu Pak Lubi Mohon Maaf Saya Tanya Ini Terima Terima kasih Sekali Pak Kuat Atas Komentar Dan Dukungannya Terima Kasih Sekali Ini Saya Bacakan Ini Ada Komentar Dari Pak Orang Teori Bisa Bekerja Dimanapun Tapi Orang Eksperimen Dan Terapan Juga Tidak Bisa Mengatakan Tidak Tahu Teori Jadi Memang Sebenarnya Kita Tidak Belum Ada Sekat-sekat Antara Teoriti Komputasional Dengan Terapan Dengan Material Sebenarnya Kita Memang Tidak Ada Sekat-sekat Hanya Kalau Ada Pengolongan KPK Karena Kita Berusaha Untuk Sesuai Dengan Keahlian Masing-masing Mungkin Masih Ada Satu Pertanyaan Mungkin Kalau Tidak Ada Saya Akhiri Karena Ini Sudah Jam 11.42 Ini Webinar Akan Saya Akhiri Terima Kasih Kepada Mas Derajat Atas Presentasinya Yang Sangat-sangat Menarik Terima Kasih Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Beserta Webinar Yang Telah Mengikuti Acara Ini Dari Awal Webinar Ini Kita Tutup Dengan Membaca Alhamdulillah 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 Dengan Demikian Maka Webinar Hari Rabu Ini Saya Nyatakan Berakhir Terima Kasih Atas Kesediaan Bapak Ibu Untuk Mengikuti Acara Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh